Oke guys ketemu lagi di jarum di video kali ini kita bahas tentang pemasangan indikator suhu untuk PS5 Jadi kalian bisa mendeteksi sudah berapa lama kalian bermain Ini saya sudah tes sekitar 4 jam Ini 62,5 celsius Jika misalkan indikator dari PS5 kalian itu 70-75 Itu kalian harus ganti namanya liquid dari pendingin ini Karena itu udah bisa dipastikan tanda-tanda mau namanya mesinnya sering mati karena kepanasan Tapi kalau misalnya liquid kalian masih sekitar 62,5,5 celsius Ini masih normal, gak perlu ganti pasta untuk liquidnya, kalian tetap bisa main Nah tipsnya jika kalian mau mencoba seberapa besar Pakailah game yang menggunakan Unreal Engine salah satunya salah satunya saya menggunakan game namanya dari personal 3 reload ini game yang memang berat guys jadi bisa dibilang ini kategori game yang membutuhkan grafis yang sangat maksimal yang saya temui itu bisa tumbuh sampai 61 derajat guys ini saya udah coba sekitar 4 jam dan hasilnya 60 nah ini saya akan coba di menu di menu ini dia akan biasanya turun guys suhunya gak sampai 61 kalau lagi rendah kita akan coba lihat kembali suhunya akan terus turun untuk suhunya nih guys ini untuk suhunya turun jadi 59 59,5 atau 59,3 dan ini dia idealnya pasti di sekitar 55 jadi buat teman-teman yang mau pasang untuk indikator mesinnya gampang guys kalian cukup pasang aja di belakang mesin seperti ini saya coba lukakannya jadi pakai alat seperti ini guys ini untuk mengecekan suhu biasanya dipakai sih ini murah sekali alatnya sekitar 50 50 ribuan guys ini alatnya bisa kalian pro lady also ini suhunya bisa mendeteksi baik itu di semua konsol jadi kalian bisa lebih hati-hati untuk namanya thermal pastanya atau liquidnya jika sudah kepanasan tanpa kalian deteksi tidak punya sensornya kalian bisa pakai alat ini cara pakaiannya gampang tinggal masukkan aja ke sebelah kiri dari selesim yang paling panas kalau sebelah kanan itu tidak maksimal kalau sebelah kiri dia akan mendeteksi suhu panasnya ada berapa jadi nanti ini akan terus naik jika kalian memainkan game ini nah seperti itulah indikator singkatnya guys untuk namanya tips mendeteksi suhu mesin ps5 agar kalian bisa tahu berapa sih panasnya suhu ps5 kalian jika bermain berjam-jam supaya kalian tidak kebablasan oke sekian dulu tips triknya terima kasih sudah menonton video ini guys sampai ketemu lagi di video-video lain jangan lupa subscribe like notifikasinya diaktifkan dan share kepada teman kalian agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini sampai ketemu di video selanjutnya bye sub indo by broth3rmax